Bagi kalian yang baru menemukan channel aku, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan aku buat Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Ella Tentia Channel Channel yang membahas tentang berbagai resah masakan dan ide bisnis Tentunya dengan bahan-bahan yang mudah kalian temukan dan murah ekonomis Oke, untuk hari ini kita akan buat minuman kekinian yang semua orang bisa membuatnya hanya dengan 2 bahan saja Let's go, mari kita lihat bahan-bahannya Kita akan membuat cappuccino cincau Untuk yang pertama, bahan yang pertama, kita pakai cincau Nah, ini aku pakai cincau warna hitam Kalau kalian mau pakai cincau yang warna hijau, boleh ya Kemudian yang kedua, aku pakai disini good day ya Good day cappuccino, ini bisa dibeli di toko-toko atau warung-warung biasa gitu ya Yang kemasan ini aku beli yang kemasan besar Aku pakenya 2 renteng ya, 2 renteng isi 12 Ini 2 renteng, kemudian kemarin aku masih punya good day Ini yang rasa coccuccino ya Ini masih sisa 1, 2, 3, 4, 5, 5 Kemudian ada juga vanilla latte ini juga sisa Nanti kita campurkan saja, tidak masalah Setelah itu, bahan selanjutnya kita pakai gula pasir Gula pasir biasa ya Kemudian setelah itu, nanti kita akan taruh minuman Apa namanya? Cappuccino cincau ini di cup Ini aku pakai cup yang size 12 ya Ini yang size 12 Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil Let's go, kita buat Oke, untuk angka yang pertama Kita cuci bersih dulu cincaunya Ini sudah aku cuci bersih ya Kita cuci bersih pakai air biasa saja Jadi tidak perlu pakai air panas Kemudian, karena ini tadi aku beli cincaunya besar Kita bisa potong Ini tangan aku sudah bersih ya Sudah cuci tangan Jadi kita bisa potong lebih kecil lagi Untuk mempermudah kita Nah, mungkin seperti ini ya Kemudian cincau ini akan kita serut Ini aku pakai alat serba guna seperti ini Kalian bisa pakai serutan keju Atau apapun itu untuk menyerut cincau ini Kalau pakai ini, caranya mudah saja Jadi kita tinggal lakukan seperti ini Oke, ini adalah penampakan cincau Yang sudah aku serut semua ya Ini aku tadi beli itu sekitar 20 ribu Jadi dapat segini ya Ini tuh bisa jadi banyak banget Nah, ini penampakannya ya Nanti dia itu akan jadi panjang-panjang Seperti ini Itu enak banget nanti kalau disedot Nah, oke Kita masukkan gulanya Ke air yang sudah mendidih ya Ini aku tadi sudah didihkan Kemudian kita masukkan Ini karena aku buatnya itu sekitar 100 cup Jadi gulanya sekitar 2 kilo kurang 2 kilo kurang sedikit Kita bisa aduk dulu Seperti ini Terus nanti kita sekalian masukkan gude Oke, setelah gulanya masuk Kita bisa masukkan gude nya ke sini ya Kita pisahkan dulu Apa namanya? Coko Oke, kita masukkan gude nya Sekali kita bisa aduk dulu ya Oke, selanjutnya Aku tadi pakai cup ukuran 12 seperti ini Terus kita masukkan Cicau yang sudah kita serut gitu ya Ini sekitar mungkin Satu sendok begini sudah cukup Nah, ini tuh nantinya Akan naik gitu ya Ketika sudah kita kasih cup ukuran nya Jadi dia sudah terlihat banyak Jadi segini itu sudah cukup Jadi satu sendok saja ya Oke Kita lakukan sampai habis Oke, karena ini tuh pesanannya tuh banyak banget Jadi aku masaknya tuh juga masak besar gitu ya Ini pesanannya tuh sekitar hampir 100 cup Dan pemesannya tuh pengennya capucinonya nanti tuh panas Jadi kalau kalian tuh mau jualnya pakai es Itu juga bisa malah lebih hemat ya Jadi nanti diisinya itu Tidak hanya setengahnya saja Terus baru dikasih es batu Tapi kalau misalkan panas Jadi kita isi ya Sekitar garis Di dalam cup ini ya Ukuran 12 Oke, ini sudah tercampur rata Jangan lupa cek rasa Apakah manisnya sudah pas atau belum ya Setelah ini Siap untuk dimasukkan ke dalam cup-cup Let's go Oke, setelah itu Kita tuangkan ke dalam cup-cup Sampai garisnya saja Segini cukup ya Kita lakukan sampai habis Oke, setelah itu Siap untuk kita cup Di mesin cup seperti ini ya Nah, ini tuh segini Kira-kira tuh kita bisa jual Sekitar 4.000 lah Sampai 4.500 per cup-cupnya Oke, nah setelah itu Kita bisa masukkan dalam tempat besar seperti ini ya Ini tuh fungsinya Untuk dia tuh Tahan panas lebih lama Jadi panasnya tuh tidak keluar Jadi kita segera masukkan di tempat-tempat seperti ini Karena aku pesenannya tuh banyak banget Jadi ini muat sekitar 48 Jadi mungkin nanti ada dua tempat seperti ini ya Setelah itu kita bisa tutup Nah, jangan lupa nanti di tempat yang lain Di plastik di luar Biasanya aku baru beri sedotannya ya Oke, ini masih belum selesai Kita masih proses Oke, cappuccino cincau Sudah siap kita edarkan Nah, gampang banget kan Cara buatnya Bahannya juga mudah ditemukan Di sekitar rumah kita Terima kasih yang sudah menonton channel aku Untuk sesi buat Cappuccino cincau Bagi kalian yang baru menemukan channel aku Jangan lupa subscribe Bunyikan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan Video-video yang akan aku buat Terima kasih sudah menonton Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh